on this computer selamat siang para mahasiswa komputer saya matematik jadi tadi ini walaupun walaupun ini tadi belum terekam walaupun ini bawah ini kosong tapi tetap proyeksinya dari atas ke bawah kita ke atas jadi berupa lingkaran jari-jarinya dua kita tahu dari soalnya Z yang bidang perbedaannya ini Z adalah S kuadrat tambah kuadrat dimana S kuadrat tambah kuadrat adalah R kuadrat jadi Z sama dengan R kuadrat jadi di bidang mumpung ini yang asiran ini adalah sama dengan Z sama dengan R kuadrat kemudian di SOY bidang alas bidang alas SOY atau XY Z 0 dari soal ini Z sama dengan S kuadrat tambah kuadrat berarti 0 sama dengan S kuadrat berarti dia jadinya 0 dia jadinya 0 berarti berupa titik disini ini titik disini titik di alas ini kemudian bidang atasnya Z sama dengan 4 Z sama dengan 4 pada bidang lengkung ini berpotongan dengan Z sama dengan R kuadrat jadi Z sama dengan Z itu berarti Z R kuadrat sama dengan Z 4 berpotongan berarti Z sama dengan Z kalau anda mau buat ini juga boleh yang pertama dari paraboleida Z sama dengan R kuadrat dari bidang atas Z sama dengan 4 Z sama dengan R kuadrat ini dia Z sama dengan 4 ini dia enak sehingga dari kedua ini kita dapat Z sama dengan Z enak Z sama dengan Z berarti R kuadrat sama dengan 4 berarti R berapa? akar 4 sama dengan 2 enak halo jelas sama sini oke baik nah setelah terdapat ini maka baru yang kita hitung berapa volume paraboleida ini sehingga pololeida ini terbalik dengan yang tadi ya ya enak tadi pencahnya di atas pencahnya di bawah jadi kita jawab ada pertanyaan di sini dulu halo nah jadi inilah jadi bentuk-bentuk yang tidak istimewa kita bisa hitung volume-nya sudah jadi volume parabol loida jadi kata berak parabol kalau bidang datarnya parabol tambah oida parabolida adalah triple D volume enak triple integral volume atau ini sama dengan triple integral D D Z kali D area karena bentuknya melingkar maka apa D Z kali R D R D theta ya enak menggunakan koordinat tabung ya enak ya sehingga ini jadi theta-nya dari 0 theta-nya dari 0 sampai 2 pi radian R-nya dari berapa 0 sampai 2 dan Z-nya jadi Z-nya dari mana tadi Z-nya dari R kuadrak ya yaitu bidang bidang apa nih bidang paraboloidanya sampai bidang atas bidang atasnya Z4 jadi R kuadrak sampai 4 terus ini DZ R DR D theta kita lihat Z DZ paling dalam ya R DR theta D theta tetap tidak berpotongan ya oke nah baru kita hitung satu persatu jadi theta adalah 0 sampai 2 pi radian D Z E D theta D theta D theta kemudian dikali R-nya dari 0 sampai 2 RDR RDR Z-nya dari R kuadrak sampai 4 DZ nah karena yang paling akhir ini ada mengandung variable R kuadrak tidak independen dari K ya kan dari K dari K dari K dari K dari K jadi kita kerjakan paling dalam dulu ya sehingga terjadi apa Teta-nya dari 0 sampai 2 pi radian D theta dikali R-nya dari 0 sampai 2 RDR R nah ini kita kerjakan integral dari Z Z agar batas R kuadrak sampai 4 ya kan R kuadrak batas bawah tempat batas atas jelas sampai sini nah kita teruskan dengan ini sama dengan apa integral theta dari 0 sampai 2 pi radian D theta R dari 0 sampai 2 R DR ini Z batas atas dikurang Z batas bawah Z batas atasnya 4 dikurang batas bawahnya R kuadrak berarti 4 dikurang R kuadrak kena batas atas 4 dikurang batas bawah R kuadrak nah berarti ini boleh kita kalikan jadi apa theta dari 0 sampai 2 pi radian D theta R dari 0 sampai 2 ini R nya sama ini harus dikali berapa R kali 4 berapa 4 R R kali min R kuadrak min R pangkat 3 ya DR nah kalau sudah lihat ini agak batasnya tertentu dan antara theta dan R fungsi theta dan fungsi R nya independen tidak terikat maka ini boleh langsung masing-masing dihitung dan dikalikan ya enak dihitung langsung ya jadi berapa nih integral dari D theta theta agak batas 0 sampai 2 pi radian integral dari 4 R berapa 4 kali R pangkat 1 DR integrannya apa 1 per 1 tambah 1 2 per 2 R pangkat 1 tambah 1 R pangkat 2 R kuadrat kurang integral R pangkat 3 1 per 3 tambah 1 4 1 per 4 R pangkat 3 tambah 1 R pangkat 4 agak batas 0 2 theta batas atas kurang batas bawah 2 pi kurang 0 ini tinggal 4 kali setengah 2 R kuadrat dikurang 1 per 4 R pangkat 4 agak batas 0 2 2 pi kurang 0 2 pi terus ini 2 kali R kuadrat R kuadrat batas atas 2 kuadrat dikurang R kuadrat batas bawah 0 kuadrat min 1 per 4 kali R pangkat 4 batas atas 2 pangkat 4 dikurang R pangkat 4 batas bawah 0 pangkat 4 nah 0 nya boleh diabaikan atau dihilangkan ya kan maka kita hitung berapa 2 pi 2 kali 2 kuadrat berapa 8 terus ini 1 per 4 kali 2 pangkat 4 16 tinggal hasilnya 2 pi kali 8 dikurang 4 jadi ini 4 4 kali 2 pi berapa 8 pi kalau anda lihat gambar yang tadi memang terbalik tapi volume sama tidak tinggi gambar yang 4 jadi ini 2 masih volume sama walaupun posisi bendanya terbalik ya kan yang gambar tadi yang ada lihat tadi jelas ya seperti itu jadi bagaimana kita menghitung secara kalkulun di teknik atau engineering itu dinamakan apa bukan namakan maksudnya itulah engineeringnya engineeringnya adalah bahwa banyak perhitungan yang menggunakan kartu ya kan jelas ya ada yang tanya mau tanya halo ada yang mau tanya silahkan ini kan jadi di alas di alas ini bentuknya kan titik titik berarti 0,0,0 kan tidak ada jadi puncaknya soalnya puncaknya di bawah tapi proyeksi dari atas ini menentukan batasannya sudah tahu ya menentukan batasannya yang anda tanya mengapa R-corat itu yang mana R-corat itu adalah bidang bidang parmuloidanya bidang kayak piala bidang bidang hukumnya itu itu yang Z sama dengan S-corat S-corat jadi kan jadi kan jadi Z sama dengan R-corat terus bidang atasnya 4 nah kita memotong kedua bidang ini kalau memotongkan seperti di dua dimensi Y sama Y kalau ini Z sama Z tidak Z yang mengungkung parmuloidanya R-corat Z atasnya ini atasnya ini adalah 4 berarti R-corat adalah 4 tidak yang anda tanya apa terima kasih selamat menikmati 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 secara secara selamat menikmati secara 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 Itu maka Dari kita berdua triple dulu kan Triple integral P P volume Ini del dot A D volume Nah kata divergensi itu yang mana Ini ini divergensi Ya Del Del itu sama dengan apa Del itu sektor ya Itu apa Do per do ek Do per do y Do per do z Itu del Bacanya Del Del atau nablah Nablah Del atau nablah Bacanya Nah del dot A itulah Divergensi Del dot A ini Divergensi itu ini Ini divergensi Yang sekurung hijau Yaitu del Del dot A Del dot A itu Divergensi Jelas di sini Ini Belum Masuk ke Masalahnya Terakhir Tiga Ada tiga teorema Yang puluh anda tahu Yang ketiga adalah Oh ya Ceritanya gini Sebetulnya Teorema Gauss ini Dia menghitungnya Gaya itu Gaya Gaya Vektor itu Dot n Dot ds Jadi kalau ada Kubus Kubus ada berapa bidang 6 bidang ya Jadi dia menghitung Kenam-kenamnya Panjang kan Bidang alas Bidang atas Bidang depan Depan, belakang, kiri, kanan Ada 6 6-6 yang dihitung Dijumlahkan Jadi lama Kita hitungnya Nah Oleh Bapak Gauss Beliau menggunakan Teorem Apa Divergensi Itu del dot Vektor A Itu yang disebut Divergensi Cepat Langsung Triple integral Triple itu Aga batas X-nya Apa Y-nya apa Z-nya apa Maksudkan D-volume itu apa D-Z kali D-Y kali D-D Ini kathisius Tidak melingkar ya Lebih cepat ya Jadi sebetulnya Teorema itu Membantu Manusia Menghitung lebih cepat Daripada Aslinya Aslinya Satu persatu Hitung dulu Bidang alas N-nya keluar Yang petronormal itu Keluar dari Dari Bendanya ya Jadi kalau alas Seperti lantai ini Alas Petronormalnya itu Tidak ada disini Keluar Di bawahnya Jadi ya Kalau ini benda A Petronormalnya di bawah Keluar Kalau di atas Aik atas Kalau samping Gitu Tidak pernah di dalam Bendanya Jelas maksudnya Jadi keluar Nah seperti itu Jadi Enam kali cari dia Kalau kubus Enam kali cari Kalau silinder Berapa bidang Kalau Silinder Tertabung Berapa bidang Tiga Betul Alas Tutup Selimut Selimut kan Selimut Biasanya kain sarung Selimut Jadi berarti Alas Atas Sama Selimut Ya Gua Bilang Selimut Jadi itu Artinya Tiga Jika Glicari Itu meningkat Nah pakai Scriven Degra Divergensi DV Divergensi itu adalah Del Dot A Del Del Atau Nabla Dot A Itu disebut Divergensi Ada satu lagi Del Cross A Itu namanya apa? Current Current T-U-R-L Current Current itu adalah Rotation Rotasi Ya Keputaran Current Current Keputaran Rotation Rotasi Itu Del Cross A Itu yang berikutnya Berikutnya Kita matuh Adalah Teorema Tox Sampai sini dulu Dua Oke Ini baru Teorema Green Tadi bisa menghitung Luas hutan Atau luas Kebun Yang besar Kemudian Teorema Gauss Kenan Menggunakan Pada Divergensinya Del Dot A Maka disebut Teorema Divergensi Kemudian Yang terakhir Yang ketiga Adalah Teorema Stok Ketiga Adalah Teorema Stok Tulisannya Stokes 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 Nah ini Juga Menggunakan Luas Pemukaan So first Gitu Nah sini Del Cross A Ini yang Current Yeah Current The cross A Dot And Betonormal DS D Tunggungkan Desu first Nah ini Dia justru Menggunakan Seperti Teorema Green Tadi Ada hubungannya Jadi ini ada Integra garis Ya Melingkat Tapi Tapi Aranya Kalau Teorema Green Aranya Berlawanan Dengan Ada Jauh jam Kalau Teorema Ini Menurut Arah Jauh jam Terbalik Dari 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 Vector A Dot D M Dot Vector Dot Vector Menghasilkan Skalar Atau Vector Skalar ya Bekalian Skalar Atau Dot Vector Dot Product Namanya Itu Menghasilkan Bilangan Skalar Sedangkan Cross Vector Menghasilkan Vector Salah Satunya Adalah Apa Ini Fisika Ketan Dengan Teori Lawrence Aturan Tangan Kanan 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 Gerakan Gitu Arah Berlawanan Dengan 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 Positif Terkadang Lurus ke Atas Terus Kalau Di balik Gini Apa Aturan Gabus Lurus Botol Ditarik Pake Pembuka Botol Yang lama Ada spiral Putar Menurut Arah Denjam Masuk Tengah Tarik Itu Namanya Aturan Gabus Oke Nah Disini Peto R nya Dimana Peto Peto R nya Adalah Fungsi Dua Variable X Y Dan DR nya Berarti DX Komade Y Enak Dua NNC Oke Oke Questions Sofak Kalau Nggak ada Pertanyaan Kita Lanjutkan Nah Kita Masuk Piori Madri Dulu Diajarkan Ada Ada Sikit-sikit Berubah Sayangnya Anda Belum Belajar ODI Atau Sedang Ordinary Differential Equation Ada Partial Differential Equation Ordinary Differential Equation Itu PD Biasa Atau Sini Sebut PD Saja Sedangkan Satu G Partial Defensive Equation PDP PD P Partial PDP Saya dengar Rangkaman Ini Digabung ODI Dan PDI Digabung Materinya Banyak Sekali Partial Defensive Equation Di Tinsipil Itu 4SKS Namanya Mathematical Ordinary Tool Saya Ketika Menajari Masa Pandemi Bahannya Padat Sekali Kompleks Masalah Ada Tau Partial Defensive Equation Tundang Partial Ingat Tundang Pakai Do Do Quora Z Per Do X Pangkat 2 Do Quora Z Per Do Y Pangkat 2 Itu Yang Sini Sini Sampuran Do Quora Z Per Do X Do Y Do X Itu Turunan Pasial Itu Turunan Pasial Nah PD Sebut Pasial Differential Equation Sampai Sampai Sini Ada Pertanyaan Dulu Oke Kalau Tidak Kita Masuk Yang Pertama Adalah Teorema Green Sebelum Masuk Teorema Green Kita Masuk Namanya Integral Garis Dulu Kapan Kita Pakai Teorema Green Kita Lagi Dicau Kita Masuk Dengan Integral Garis Integral Garis Jadi Kalau Tumpu Ini Integral Garis Itu Bisa Putus Pergi Saja Pergi Kita Sebalik Yang Modalnya Pergi Balik Ke Sini Tidak Kembali Bisa Juga Jadi Bisa Pergi Pergi Tapi Tidak Balik Nah Bisa Juga Kembali Ini Bisa Kembali Juga Ini Kembali Jadi Titik Akhir Berimpin Dengan Titik Awal Itu Sebut Itu Salah Satu Syarat Dari Teorema Green Titik Akhir Berimpin Dengan Titik Awal Artinya Dia Pergi Dan Kembali Ke Awalnya Sampai Kembali Awalnya Lagi Jadi Contohnya Tutus Sangkar Atau Segi Panjang Ini Pergi 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 Pulang Jadi Titik Awalnya O O Dia Kembali Ke Titik Awal Itu Boleh Menggunakan Teori Green Tapi Kalau Putus Pergi Tidak Kembali Itu Namanya Tidak Boleh Menggunakan Teori Green Salah Satu Seharap Green Titik Akhir Berimpin Dengan Titik Awal Ya Sudah Jelas Nah Baik Nah Sekarang Kita Mau Jadi Dan kata lain Apa Kalau Berimpin Itu Disebut Siklus Tertutup Siklus Tertutup Tertutup Itu Dia Kembali Ke Awalnya Jadi Akhir Berimpin Awal Ya Ya Integra Garis Nah Ini Bisa Kalau Mengetung Hutan Misalnya Tanah Yang Gini Dan Arai Dan Arahnya Berlawanan Dengan Arah Gencang Jadi Misalnya Pergi 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 Pulang Titik Awalnya Disini Nah Ini Siklus Tertutup Ini Sebut Siklus Tertutup Siklus Tertutup Nah Ini Bisa Menggunakan Geolema Green Maka Salah Satunya Tapi ada Searan Nanti Ada Searan Kapan Bisa Dihitung Luas Kalau Ada Doki Perdo X Berang Dope Perdo Y Benilai Satu Kalau bukan Satu Bisa Karena Kalau Dia Benilai Satu Tinggal Double Degra DX K DX 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 D Degra D Area Hasilnya Area Area Itu Alasannya Nah Sekarang Bagaimana Kita Menghitung Integra Garis Integra Garis Itu Bukan Itu Luas Tidak Terlalu Kalau Saya Punya Misalnya Ini Ya Ini Teorema Green Tadi ya Teorema Green Wah Itu Apa Radio Nah Ini Kita Nol Terus Ini Ke Satu Ini X Ini Y Ini Satu Koma Satu Jadi Ini Ada Dia Ada Apa Pergi Ini Pergi Ini Pergi Ini Pulang Pergi Pulang Dua Dua Jalur Pergi Pulang Berarti Siklus Tertutup Ini Bisa Menggunakan Teorema Green Tapi Bisa Juga Dihitung Menggunakan Integral Garis Pertama Kita Gunakan Integral Garis Dulu Ada Dua Cara Cara Penyelesaiannya Cara Penyelesaiannya Ada Dua Cara Yang Pertama Saya Gunakan Integral Garis Itu Yang Ini 0,0 0,0 O Perginya 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 Berarti Dari Dari 0,0 Ke 1,1 Bukan Pergi Dari 0,0 Ke 1,1 Ini Parabolanya Y Sama Dengan X Kuadrat Sedangkan 1,1 Ke 0,0 Kembali Lagi Adalah Y Sama X Jelas ya Dari Gambarnya Dari 0,0 Ke 1,1 Maka Integral Garisnya Apa Integral Garisnya Integral Dari 0,0 Dari Apa Tadi 0 Dari 0,0 Ke 1,1 Ya Fungsinya Apa Tadi Halo Dari 0,0 Ke 1,1 Itu fungsinya Y Sama Dengan X Kuadrat Sebentar Ini Pokoknya Harus Diketau Ini Dulu Ya Sorry Fungsinya Dia kasih Tahu Sini Yang 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 mau Dicari Itu adalah Integral Dari C Dari X Y Tambah Y Kuadrat DX Ditambah X Kuadrat D Ini yang Dicari Itu Ini Ya Dari 0,0 Ke 1,1 Dari X Y Ditambah Y Kuadrat DX Ditambah X Kuadrat DX Nah Ini X nya 0 Y nya Dari 0 Sampai 1 Y nya Dari 0 Sampai 1 Sama ya Sama ya Jadi Terserah Kalau kita Jadikan Ini Dalam X Saja Gimana Artinya Apa Artinya Kalau Yang pergi Ini Pergi ya Berarti Yang pergi Y Sama Dengan X Kuadrat Parabol kan Mengungkuk Parabol Ya Nah Y Ngerti Ya maksudnya Halo Tidak paham Dari 0,0 Ke 1,1 Itu Berbentuk Apa Ini Ini Berbentuk Y Sama Dengan X Kuadrat Tidak Parabol Kalau Cks kuning ya Ini Pergi Yang kuning nih Pergi Nampak kan Berapa Integral Garis Dari 0,0 Ke 1,1 Kita Menghitungnya Dengan Integral Garis Belum masuk Green ya Green belum Oke Jadi ini Y Sama X Berarti Turunan Y Terakhir Apa Turunan Y Terakhir kan DY Per DX Berapa 2X Betul Kali silang DY Adalah 2X DX Enak 4 Nah Coba kita masuk Sini Oke Kalau kita Ambil X X Nya disini 0 Min 0 Y X Nya dari 0 Versa 1 Halo Nggak Nggak paham Nggak paham ya Oke Oke Ini yang Pergi Ini Pergi Itu Adalah Dari Yang kita Hitung Adalah Dari 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 Integra Garis Integra Garis Dari 0,0 Ke Ke 1,1 Berapa Berapa Jelas Yang kita Cari Garis Apa Yang lurus Atau Lengkung Arah panahnya Arah panahnya Berlawanan Arah dunjam Arah panahnya Ke atas Nggak Ini Arah panahnya Berarti ke atas Ini apa 0,0 Ke 1,1 Adalah Fungsinya Apa Ini Y Sama X Ini Saya katakan Pergi Pergi kan Berarti Oke Berarti Apa Integral Dari X Berapa X Ini X 0 Sampai 1 Nggak Halo X Dari 0 Sampai 1 Nggak Dari X Y Atau Ini Dulu Kita Bukin Dari 0,0 X Y Sampai 1,1 Soalnya X Y Ditambah Y Kuadrat DX Ditambah X Kuadrat DX Kita Hitung Berapa Berarti Ini Kita Ubah X Nya Dari 0 Sampai 1 Ini Kan Yang Awalnya Gini Integral Garis Sekali lagi Ini Integral Garis Dari 0 Sampai 1 Dari Semua Y Diganti Dengan X Kuadrat Karena Parabola Halo Pada Pada Karabola Pada 2 3 4 3 4 5 3 4 5 5 5 5 6 Terima kasih. Terima kasih. Terus X kuadrat tetap. DY berapa? DY berapa? DY adalah 2XDX. 2XDX. Kurung tutup. Oh ini. Ini kurung. Ini kurung kurawal ya. Kurung kurawal. Nah kurung sikunya semua. Kan gitu ya. Halo? Jelas ya? Nah. Berarti ini sama dengan apa? Sama dengan X dari 0 sampai 1. Berapa nih? X pangkat berapa? X pangkat 3 ditambah X pangkat 4. DX. X ditambah. Dikalikan nih berapa nih? 2X pangkat 3 DX. Iya kan? Ini kurung biasa ya. Ini kita kurung. Nah gini. Terus ini. Dari 0,1 ya. X nih. Nggak usah tulis lagi. Ini kita gabung. Berapa nih? X pangkat 3 tambah X pangkat 3 tambah 2X pangkat 3 berapa? 3X pangkat 3 tambah X pangkat 4 DX. Coba hitung berapa integralnya. 3 kali. Integral X pangkat 3 berapa? 1 per 3 tambah 1. X pangkat 3 tambah 1. Ditambah. X pangkat 4. Integralnya apa? 1 per 4 tambah 1. X pangkat 4 tambah 1. Agap atas. 0,1 X ini. Iya kan? Sehingga jadinya apa? Sama dengan. 3 kali 1 per 4 berarti 3 per 4. X pangkat 4. Ditambah 1 per 5. X pangkat. Berapa? 1 per 5. X pangkat 5 ya. Agap atas. 0,1. Kita masukkan. 3 per 4 kali. X pangkat 4 batas atas. Dikurang X pangkat 4 batas bawah. Itu ya. Itu masukkan agak batas ya. Tambah 1 per 5 kali. X pangkat 5. Batas atas. Dikurang X pangkat 5 batas bawah. Yang 0. Diabaikan. Hilang ya. Tinggal apa? 3 per 4 kali 1 pangkat 4. 3 per 4 ditambah. Per 5 kali 1 pangkat 5 kali 1 sepul 5. Sama penyebut berapa nih? Ini kali silang gitu ya. 3 kali 5. 15. 4 kali 1, 4. Hasilnya 19 per 20. Ini segera garis pergi. Pergi itu dari 0,0 ke 1,1. Bentuk garisnya lengkungnya parabola. Ini peminan X kuadrat. Sudah paham? Dari gambarnya lihat tadi. Pergi yang kuning. Sekarang pulang. Pulangnya dari mana? Dari 1,1 ke 0,0. Iya kan? Dari 1,1 ke 0,0. Itu pulang namanya. Dari 1,1 ke 0,0. Oke ini. Eh kok hilang ya? Tadi saya tulis. Tadi selesai retong ya. 19 per 20 kan? Kok hilang ya? 3 per 4. Ya. Agak batas. Oh ini. Oh ini dia nih. Berarti ini hilang. Wah. 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 Iko? Iko. 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 Iko? Hilang nih. Ini agak panjang ya. Teorema ini lumayan. Sampai jumpa. 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 Dua. Satu. Jadikan auto save. One drive. Satu lagi. Share. Sharing ya. Ini sudah auto save. Sudah. Sekarang share. Kita lihat dulu. Auto save dulu ya. Ternyata di bagian terakhir ini. Eh. Kok hilang. Yang terakhirnya yang hilang ya. Oke. Ini share. Kok keluar ini. Tulisan tanda ini. Share. Jadi tadi. Halo. Perhatikan. Yang tadi itu. Ini sudah share ya. Jadi tadi. Perhatikan. Yang tadi itu. sama dengan. Sama dengan. Ini tiga. Halo. Coba perhatikan. Aduh. Tiga kali seperempat. X pangkat berapa? Halo. Tiga. S pangkat 3 itu. Emang. X pangkat 4 Ditambah integral X pangkat 4 1 per 4 tambah 1 X pangkat 4 tambah 1 Agar batas 0 1 Sehingga ini sama dengan 3 per 4 X pangkat 4 3 per 4 X pangkat 4 tambah 1 per 5 X pangkat 5 Agar batas 0 1 dimasukkan 3 per 4 kali X pangkat 4 Batas atas kurang X pangkat 4 Batas bawah Batas atas 1 Batas bawah 0 Ditambah 1 per 5 kali X pangkat 5 batas atas 1 pangkat 5 dikurang X pangkat 5 Batas bawah Yang 0 nya kita Abaikan Kemudian berapa nih? 3 per 4 ditambah 1 per 5 Berapa tuh? 4 kali 5 20 Ini kali silang ya 3 kali 5 15 1 ke 4 Hasilnya 19 Per 20 Oke Sampai sini tadi ya Nah Kemudian Satu lagi Dibalik Pulang Nah pulangnya apa? Pulangnya disini adalah Integra garis Integra garis Dari 1,1 Ke 0,0 Ya gak? Dari gambarnya bisa liat Batunya pulang Menang gak Batu pulang tuh Dari 1,1 Ke 0,0 Dari 1,1 Ke 0,0 Tadi Tadi ngobrol Ke Ke 1,1 Ke 0,0 Yaitu apa? Sama dengan Integralnya tadi Integral dari Apa? X X, Y Berarti ini dari 1,1 Ke 0,0 S, Y Tambah Y kuadrat Kurung DX Ditambah X kuadrat DY Nah ini Sama dengan Dibalik ya Ini X nya Dari 1 Sampai 0 Ya kan? Nanti harus jadi Balik min Dari 1 Dari 0 Terus Hati-hati Ini Arap Pulang Pulangnya itu Y sama dengan X Kita liat gambarnya Pulangnya itu Y sama dengan X Berarti Turunan Y Tadak X Berapa? X turunannya 1 Kali silang DY adalah DX Berarti diganti 1 X Kali Y nya diganti dengan Y nya diganti dengan X DY nya diganti dengan Y nya diganti dengan X DY nya diganti dengan DX Kita ganti Jadi Y diganti dengan X Ditambah Y kuadrat Berarti Y kuadrat berapa? X kuadrat enggak? X kuadrat ya Turun DX Ditambah X kuadrat DY nya berapa? DY nya ya DX Oh ini kurung-kurung awal Kurung sifu nya Sehingga ini sama dengan A ini Ini kalau saya balik ya Dari 1 ke 0 Diubah dari 0 sampai 1 Jadi min Kalau dibalik Agak batasnya Batas bawah jadi batas atas Batas atas jadi batas bawah Makanya min kali Min kali ya Terus dari Ini berapa nih? X kuadrat Tambah X kuadrat Kurung DX Ditambah X kuadrat DX Nah Berapa nih? Halo Jadi min kali 0 1 Ini jumlahkan berapa nih? X kuadrat Tambah X kuadrat 2 X kuadrat Tambah X kuadrat lagi Jadi 3 X kuadrat DX Sehingga ini sama dengan Min 3 Enak Yang ditunggu Geral dari Seper 2 tambah 1 3 X pangkat 3 Enak 2 tambah 1 Tepat 2 tambah 1 X pangkat 21 Haga batas 0 1 Nah 3 Suara gak nih? Hasilnya Min Dari X pangkat 3 ya X pangkat 3 Batas 0 1 Tinggal ini sama dengan Apa lagi? Sama dengan Min Dari X pangkat 3 Jadi batasnya 1 pangkat 3 Dikurang 0 pangkat 3 Hasilnya apa? Min 1 Nah Ya Betul ya? Min 1 ya? Nah Jadi Integra garis Ya Ini Tidak melingkar ya Oh sorry Ini melingkar Melingkar dari 0,0 Sampai 1,1 Dari Apa? Dari X Y Ditambah Y kuadrat DX Ditambah X kuadrat Y Itu adalah Yang pergi tadi berapa? Yang pergi Mana pergi? 19 Per 20 Ditambah Yang terakhir Min 1 Ya enak? Hasilnya apa? 19 20 Dikurang 20 Per 20 Enak? Hasilnya Min 1 Per 20 Ya Oke Sekarang Ini pakai Integral garis Begit tambah pulang Enak Nah sekarang Kalau kita pakai Integral Ini nampaknya Saya tes Anda nih Kayaknya Anda yang Entah ya Saya dah kasih tahu Jadi Yang tadi Nah Kita buat lagi Ini pergi Ini pulang Enak Ini dari 0,0 Ke 1,1 Ini Y sama dengan X Ini yang bawa Y sama dengan X kuadrat Oke Ini yang Pesir yang saya ajarkan Agak batas tuh F kontan Y Berubah Enak Daerah Daerahnya Daerah ini Daerah ini Antara lengkung Dan Lurus Eh yang belakang Dari tadi Saya lihat Ngobrol aja Dari tadi Saya lihat Nggak 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 Berhenti Nggak Pintar Oke Kita gunakan Teorema Green Teorema Green Oke ya Nah Tadi Menurut Teorema Green Atau soalnya Soalnya yang ditanya itu Ini tadi Integral C Dari X Y Ditambah Y Kuadrat D X Ditambah X Kuadrat D Y Nah Kalau menurut Teorema Green Apa nih Teorema Green Ini P X P X Kali P X D X Ditambah P X Y Salah nih Bukan P X P X Koma Y Dua variable ya P X Koma Y D X Tambah Tambah D Y D Y D Y Itu menurut Jalan rumusnya adalah Atau ini dulu Ini Berarti P X Ini berapa sih Kalau P X Koma Y Ini Nggak Ki X Koma Y Ini Nggak Berarti P X Koma Y Sama Dengan X Y Ditambah Y Kuadrat Kemudian Ki X Koma Y Sama Dengan X Kuadrat Disini Cari Do P Per Do Y Disini Kita cari Do Ki Per Do X Ini Sebetulnya Mirip dengan Di ODI Adalah P D X Anda sayangnya Belum belajar Yang khusus Dari CS Smart Anda belajar Di ODI Ordinary Depend Expression P D X Kalau ini Sama dengan Ya P D X Kalau ini Nggak Ya Ini Turunkan Tadap Y Coba lingkari Y Y-nya kita lingkari Apa Y-nya kita lingkari Kalau ini Do Ki Per Do X X-nya kita lingkari Artinya itu yang kita turunkan Berarti ini Do P Per Do Y X Konsantar pengali Y turunannya berapa Satu Betul Y Kodak turunkan berapa 2Y Hasilnya X Tambah 2Y Terus Ya Nah ini Do Ki Per Do X Adalah X Kodak turunkan 2X Ya Biasanya ini Apa ini Nah Menurut Ya Rumusnya Bahwa Integral dari P X Koma Y D X Ditambah Ki X Koma Y D Y Itu adalah Double integral Itu ya Double integral Atau X Atau Y Terus disini Do Ki Per Do X Kurang Do P Per Do Y Lalu Y Dalam apa D Y dulu X keluar D X Ini yang disebut apa D area Ya enak Nah sekarang Ini Menurut rumus Soalnya apa Soalnya Tadi adalah X Y Tambah Y Kuadrat D X Kurung ya Tambah Ki X kuadrat D Y Sama dengan Nah X nya Oh iya batasannya Batasannya Lihat kayak Ini Batasannya Berapa nih Batasannya Masih ingat Ya Batasannya Apa nih Kalau Y Sama X Kuadrat Sama Y Sama X Digabung Ini tambah lagi Satu Alaman Kita tambah sini ya Berarti Y Sama X Enak Tadi kan Y Sama dengan X Kuadrat Y Sama dengan X Kalau dipotongkan Y Sama Y Enak Halo Y Sama Y Berarti X kuadrat Sama dengan X Dipindahkan X kuadrat Kuadrat X Sama dengan 0 Dipotongkan Apa 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 Belum X Kali X Minus 1 Sama dengan 0 X pertama 0 X kedua 1 Apa kan Jadi batas Batasannya X Berarti ini X konstan Ini seperti yang tadi Saya ajarkan X konstan Berarti X Terletak Antara 0 Dan 1 Ya kan Nah berapa Y Hati-hati Y Dari gambar Y Bergerak Dari bawah Ke atas Vertikal Dari bawah Ke atas Dari bawah Ke atas Bawah apa Y S kuadrat Atas apa Y Sengaja X Halo Yang bawah Y nya apa Yang parabol Y dengan X kuadrat Yang atas Linear S lurus Y Berarti dari X kuadrat Sampai X Dari X kuadrat Sampai X Dari X kuadrat Sampai X Inilah Haga batasnya Sudah Baru kita masuk Ke sini X nya Dari X nya dari X nya dari 0 sampai 1 Y nya dari X kuadrat Sampai X X nya dari 0 sampai 1 Y nya dari X kuadrat Sampai X Ini yang Cerita yang tadi Saya terangkan Kita pelajar Dia tadi E konsan E konsan Dipakai di sini Dipakai sini Terus berapa Doki Doki Perdoek Berapa sini Kalau tadi Kita cari Doki Perdoek Berapa 2X 2P Perdoek Berapa X tambah 2Y Doki Perdoek Dikurangi Doki Perdoek Berapa 2X Doki Perdoek 2X Dikurangi 2P Perdoek Berapa 2P Perdoek X tambah 2Y X tambah 2Y Betul ya 2X Dikurangi X tambah 2Y Kurung DX Apa sih Ini Dari Y DY Dulu Lalu DX Ini disebut apa D area Ini sama dengan apa X Dari 0 Sampai 1 DX Y Dari X Kodrat Sampai X Ini buka kurung Ini buka kurung Apa nih 2X Min X Min 2Y Halo DY DX Ini bisa dijumlakan 2X Kurang X Bisa dijumlakan Bisa Jadi asalnya apa X dari 0 Sampai 1 DX Y dari X Kodrat Sampai X 2X 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 Kurang 2Y DY DX DX Sudah keluar Sorry DX Nya hilang Ya enak DX kan sudah dikeluarin Sudah dikeluarkan Nah ini Karena ada variable Tidak independen Terikat Berarti ini Kerjakan Yang paling dalam Terlebih dahulu Berarti ini Teruskan Berapa Saya teruskan Sini Sama dengan apa Integral X dari 0 Sampai 1 Integral ini 0 sampai 1 DX X Dikali Integral Dari X DY X DY Berapa X Konstant X tetap Konstant DY DY Bapak Y Halo Integral X DY X Keluar aja X keluar X Integral DY Lalu bingung Anda Begini aja Kalau bingung X nya kita keluarkan Apa nih Integral DY Kita nak gitu Halo X DY Terus Min Min 2 nya boleh keluar Min 2 Integral Y DY Agap atas Agap atasnya Berapa tadi X kuadrat Sampai X X kuadrat Sampai X X kuadrat Sampai X Kan gitu ya Halo Ada jalan Nggak apa sini Halo Ini gampang-gampang Sulit ya Dibetan gampang Ya sulit Ya sulit Ya gampang juga Bahkan gampang-gampang Sulit Nah berapa ini jadinya Kalau kita selesaikan X dari 0 Sampai 1 DX X kali Integral DY Berapa Y Min 2 kali Integral Y pangkat 1 Seper 1 1 tambah 1 Y pangkat 1 tambah 1 Agap atas X kuadrat Sampai X Kan gitu Ini toret Tinggal apa X dari 0 Sampai 1 Ini tinggal Oh Y nya Oh ya Yang diganti Y nya ya Berarti tinggal Y nya yang kita Substitusi Kita ganti Jadi apa X kali Y patas atas X dikurang Y patas bawah X kuadrat Dikurang Ini 2 kali Sehingga 1 Tinggal Y kuadrat Y kuadrat Y kuadrat Batas atas Gitu ya Y kuadrat Batas atas Berarti X kuadrat Dikurang Y kuadrat Batas bawah X kuadrat Di pangkat 2 Ternah gitu Halo Daira Ternyata belakang Sama Maksudnya Y itu yang Masuk Ini dia Sedangkan Y kuadrat Ini Paham Paham Nah Terus ini sama dengan Integral X dari 0 Sampai 1 Ini dikalikan X kali X X kali X Adalah X kuadrat Min X kali min X kuadrat Min X pangkat 3 Terus ini Selesain dulu ya Ini Ini dia Ini selesain dulu Berapa nih X di pangkat 2 X kuadrat Ini min X pangkat 4 Betul tak Turung DX Maka kita selesaikan Ini kalau sudah terakhir X aja Boleh hilang X 0 sampai 1 Terus ini Dibuka kurung Berapa X kuadrat Min X pangkat 3 Ini kali min Berubah nih Min X kuadrat Ditambah X pangkat 4 Kurung DX Hasilnya apa 0 1 X kuadrat Hilang gak X kuadrat Kurang X kuadrat Habis ya Maka tinggal X pangkat 4 Dikurang X pangkat 3 Tengah X pangkat 4 Min X pangkat 3 DX Nah Pasal begini ya Cok Ya betul Oke 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 Nah Sekarang kita hitung Berapa nih Halo Ini sama dengan Apa Integral X pangkat 4 Berapa Seper 4 tambah 1 X pangkat 4 tambah 1 Terus Min Integral X pangkat 3 3 tambah 1 Seper 4 X pangkat 3 tambah 1 4 Agar batas 0 1 Coba masukkan Seper 5 kali X pangkat 5 Batas atas Dikurang Dikurang S pangkat 5 Batas bawah Min Seper 4 kali S pangkat 4 Batas atas Dikurang S pangkat 4 Batas bawah Yang 0 Yang ini Hilang aja Maka tinggal Seper 5 Kurang Seper 4 Katanya apa Jadikan Per 20 Berapa nih Min 4 Min per 20 5 4 kurang 5 Berapa Min 1 Per 20 Sama hasilnya Halo Tadi Tadi Tergi tambah pulang Kalau ini Sekali dalam Tapi ini Siklus tertutup Ingat Integral Teorema Green Hanya boleh Dijalankan Kalau Siklus Tertutup Nah Sekarang Sekarang Anak Bukitkan Anda Nerti Ya Kejangan Sekarang Latihan Soal Ya Itu Integra Integra Ini Siklus tertutup ya Dari Apa nih 5 5 5 X Y D X Ditambah X Pangkat 3 DY X Pangkat 3 Ya Kejangan Sekarang Kalau Anda Kejangan Kumpul Politik Dengan Batas Y Sama Dengan X Pangkat 2 Dan Y Sama Dengan 2X Nah Itu Soalnya Ya Karena Ini Adalah Siklus Model Siklus Tutup Berarti Ini Apa Boleh Menggunakan Teorema Green Jangan Pakai Integral Garis Tambah Panjang Jalan 5 5 Y DX Tambah X Pangkat 3 DY Dengan Batas Atau Yang Dibatasi Oleh Y S Quadrat Dan Y S Silahkan Apa ya Dibatasi Tapi pakai gambaran yang tadi Jadi kalau dikabatkan, kamu parah bola Ini dikabatkan Ini dikabatkan Mereka bisa menurut Itu menurutkan mata-mata Jadi Ini dikabatkan Ini dikabatkan Ini dikabatkan Ini dikabatkan Ini dikabatkan Ini dikabatkan Jadi Jadi dari itu Ini dikabatkan ini Berarti X pota akan menjadi 2 Pertanyaan X kurung 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 Maka Sek�� Kawung aktinya Ada kumpul 50 buku tapi enggak semuanya 50 dari sini sebagian dibagi-bagi di semua perusahaan yang lain saya ingin apa kalau kayaknya dikirim ke saya itu sebagai royasi saya dikirim salah satu 50 buku 50 buku tapi lainnya semua kelas yang saya ngajar dibagi tapi kalau kalau ada orang-orang yang hilang jadi bukan yang bikin ke saya itu teksnya adalah kalau mau ngomongin kesayang-kesayang kalau kamu mau itu tidak ada ini misinya sangat diversif terima kasih terima kasih Itu mungkin sudah saya usahpi dengan cenderung. Kayak Laplas itu anda kan belum dapat. Nanti dapatnya di terapkan kartu dua. Padahal Laplas itu dapatnya di kartu dua. Kita akan menggunakan kartu dua di paystack. Kita akan menggunakan kartu dua. Sama yang dikasih, di bawah ini di luar. Oke. Kita akan menggunakan kartu dua. Kita akan menggunakan kartu dua. Kita akan menggunakan kartu dua. Dulu adalah tadi. Kuntunya alam. Kuntunya alam. Oh, makanya jauhnya. Saya sudah lupa. Tidak. 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 Oke. boleh ini kan terus mau dipotong sudah alaman pertama ini alaman keduanya potong alaman ketiga alaman keempat alaman kelima terakhir oke oh sorry selamat menikmati selamat menikmati